Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Pauli, video ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mendapatkan teman-teman gratis, Vinto Strong Fans. Oke, untuk menikmati video saya, pastikan anda menolong subtitle video ini, dan juga anda bisa menggunakan timestamp yang saya sudah memberikan untuk pergi ke topik target yang anda ingin. Dan jika anda belum subscribe, jangan lupa untuk like, subscribe, dan menolong notifikasi belakang untuk mendapatkan apa-apa update dan guide di dunia Black Desert World. Oke, mari kita mulai konten video ini menggunakan fitur yang saya memberikan. Oke, sebenarnya sebelumnya kita sudah punya free 10 grid fans yang saya mendapatkan di video ini untuk mendapatkan Vinto Strong Fans. Dan setelah 3 Mei 2023 update untuk beberapa server region di luar Korea, Prebis hanya menambahkan update baru untuk mendapatkan satu lagi Vinto Strong Fans. Tapi untuk mulai mendapatkan Vinto Strong Fans, pasti anda harus selesai quest pertama untuk mendapatkan free fans yang saya mendapatkan di video ini. Jadi pastikan sebelum anda mendapatkan Vinto Strong Fans kedua, anda melakukan line first quest yang saya mendapatkan di video ini. Dan setelah anda selesai untuk mendapatkan Vinto Strong Fans ini untuk pertama kali, jika anda melihat page quest anda dan pergi ke tab Suggestor, dan pergi ke kategori live Vinto Family Fans support kategori. Ada 3 quest lagi setelah update ini. Dan seperti yang anda lihat di skrin ini, sebenarnya saya sudah selesai quest sebelumnya untuk mendapatkan Vinto Strong Fans pertama. Dan untuk memulai line additional quest ini, anda hanya perlu menemui NPC Cloud di Vellia City. Dan NPC Cloud ini berada di area ini di Vellia City. Dia adalah Manager Old Moon di Vellia. Dan sebelum anda berbicara dengan dia, pastikan anda melihat semua filter quest anda di bawah page quest anda. Untuk pastikan karakter anda dapat melihat setiap quest dari NPC. Dan jika anda berbicara dengan NPC Cloud ini, dan pergi ke menu quest, dia akan memberi anda quest ini. The best beer come from the best wheat. Oke, hanya ambil quest ini. Dan setelah anda ambil quest ini, untuk selesai quest ini, anda perlu mempunyai seed special wheat dan mendapatkan special wheat 50 peces. Dan kemudian memberikan special wheat 50 peces ini ke Cloud NPC. Jadi pastikan anda mengembangkan special wheat ini di fence. Dan kemudian mengembangkan 50 peces ini untuk selesai quest ini. Dan saya mengurangkan anda untuk mengembangkan special wheat 2 hingga 3 peces. Untuk memastikan anda mendapatkan special wheat 50 peces when you harvest it. Dan jika anda menonton video ini sebelum update 17 March 2023, ada event special new that just start at 3 May 2023, setelah Prebis mempunyai update ini ke live server. Karena ada quest special quest untuk mendapatkan special wheat seed, yang terdapat sampai 17 May 2023, karena anda dapat mendapatkan special wheat 5 peces, dengan membawa even fragan tulip seed, 10 peces, ke Lara NPC. Tapi jika anda menonton video ini setelah 17 March 2023, pasti anda perlu mendapatkan special wheat ini, entah mendapatkan dari sentral market secara langsung, atau anda perlu mempunyai sendiri dari normal wheat seed, atau high quality wheat seed. Dan setelah anda mempunyai special wheat seed di fence, tunggu sehingga anda dapat mendapatkan special wheat ini untuk selesai quest ini. Dan setelah setelah special wheat seed yang anda mempunyai atau sudah siap untuk mendapatkan, anda hanya perlu mendapatkan special wheat ini, dan setelah anda mendapatkan special wheat 50 peces, anda akan selesai partial quest ini. Dan kemudian kembali ke Cloud NPC, untuk mendapatkan special wheat 50 peces kepada dia. Dan setelah anda mendapatkan special wheat ini, anda akan selesai quest ini. Dan kemudian mempunyai quest setelah dari Cloud NPC, kedua sisi ini. Oke, hanya mempunyai quest ini. Dan untuk selesai quest ini, anda perlu mendapatkan 10 peces di Logia Farm, dan kemudian mempunyai quest ke Cloud NPC. Dan ini adalah quest yang sangat mudah, yang hanya perlu anda pergi ke Near Logia Farm, yang berlokasi di area ini di map, untuk menghargai beberapa corn. Oke, hanya pergi ke lokasi target, dan sampai di lokasi ini, anda hanya perlu menghargai corn, dan pastikan anda menggunakan hoe, untuk mendapatkan corn di sekitar area ini. Dan setelah anda sukses untuk menghargai 10 peces di area ini, anda hanya perlu kembali ke Cloud NPC, untuk mendapatkan 10 peces ini kepada dia. Dan setelah anda mendapatkan 10 peces ke Cloud NPC, anda akan selesai quest ini, dan anda akan mendapatkan Vinto Strong Fence ini untuk kali kedua. Dan seperti yang anda lihat, ini adalah Vinto Strong Fence yang saya mendapatkan kali kedua. Dan seperti yang anda lihat di liste garden saya, di liste ini, saya mempunyai Cloud Old Moon Fence, yang saya mendapatkan sebelumnya dari quest yang terakhir. Dan ini adalah Vinto Strong Fence, yang kedua yang terakhir, yang saya mendapatkan dari quest ini. Dan jika anda mempunyai level karakter, jika anda mempunyai level Master 1 atau lebih tinggi, anda bisa menggabungi Vinto Strong Fence ini, untuk menjadi Vinto Claw Fence untuk kali kedua. Dan untuk menggabungi Vinto Strong Fence kedua, anda hanya perlu berbicara dengan Cloud NPC lagi, ketika membawa Vinto Strong Fence ini. Dan kemudian Cloud NPC ini, akan memberi anda quest baru ini, New Fence, Warn Fence 2. Sebenarnya quest ini akan terdapatkan, jika karakter anda mempunyai level farming, Master 1 atau lebih tinggi. Dan untuk menggabungi quest ini, sama seperti sebelumnya, anda perlu menggabungi Vinto Strong Fence yang anda mendapatkan sebelumnya, dan juga menggabungi Misterious Seed 3, dan juga Gold Bar 100G 2. Dan anda dapat mendapatkan Misterious Seed dengan tinggi, ketika anda melakukan konten farming, terutamanya ketika anda melakukan konten farming, entah menggabungi, plant breeding, pruning, atau pembunyai pes, dengan kualitas spesial atau magical. Dan kemudian hanya pembunyai 100G dari penggabungan manajer, 2 pcs. Dan kemudian setelah itu, kembali ke Cloud NPC, untuk menggabungi semua 3 item ini, menggabungi Vinto Strong Fence, Misterious Seed, 3 pcs, dan menggabungi 100G Gold Bar, 2 pcs. Dan setelah anda menggabungi semua item ini, anda akan selesai quest ini, dan anda akan mendapatkan Cloud Old Moon Fence ini, untuk kali kedua. Dan anda dapat menggabungi Vinto Strong Fence kedua, atau Old Moon Claw Fence, yang anda dapat dari questline ini, di sebuah area non-save zone, sama seperti fence lain. Tapi perhatikan, karena maksimum fence, yang anda dapat melancarkan, di account anda, adalah 10 pcs. Jadi, saya perlu menggabungi, salah satu fence saya, dari garden saya. Dan kemudian, anda dapat menggabungi new fence, yang anda dapat sebelumnya, dari questline ini, untuk menggabungi fence, yang menggabungi kontribusi. dan seperti yang anda dapat melihat, di garden saya, sekarang saya mempunyai 2 pcs. setelah selesai questline ini. Jadi setelah selesai questline ini, anda dapat mendapatkan, free 20 grid fence, dalam bentuk 2 pcs. vinto strong fence, atau old moon claw fence, yang anda dapat mendapatkan, klaw old moon fence, jika salah satu karakter, level karakter anda, atau di reach master 1, atau lebih tinggi. Dan bergabungi, dengan menggunakan, old moon claw fence, yang hanya ada, jika level farming anda, adalah master 1, atau lebih tinggi. Karena, old moon claw fence, tidak akan menggabungi, area garden anda, ini lebih kecil, daripada vinto strong fence, atau large fence, yang anda dapat menggunakan, poin kontribusi. Okay, that's all, how to get the second, vinto strong fence, and also, you can exchange it, to become, old moon claw fence, if your character, have farming level, master 1, or higher. And special thanks, to all my membership, for direct support, via patreon, career karsa, and youtube membership. And also, my current member, dubia dude, jimmy snake, doki, angel, airton, killsteel, wemi, bebu, iliana nico, dead raki, divine blur, grossak, snot, short shop tv, chotomate, lana love linda, as gold member. And also, for all my silver, and bronze member, thank you so much, for all your direct support, this is will make, Chris polly channel, running and growing, more faster. If you want to support me directly, I will very grateful. And as special thanks, I will put your name, on my video, depend on your support level. and be noticed, at some level, there are have some limit, so make sure you didn't get run out, for this limited space. And I will put your name, on every subsequent video, that I release, for the duration of your support. And if you want to join my membership, to support me directly, you can go to any platform, for Patreon, Karya Karsa, and YouTube membership. I already put link, for this membership, on this video description, or you can check on top right, of this video, I already put card, for Patreon link. Okay guys, that's all, how to get, the second free fans, Vinto strong fans, from Quest. Hope this video, can be useful for you. If you like this video, you can like, and subscribe to my channel, for another guide, and update. Thank you for watching, see you next time. Bye.